Jelang Pilkada Serentak, Polri, kawal distribusi surat suara. Berita seputar Pilkada Serentak, kami hadirkan dalam Pemimpin Pilihan 2015. Polisi akan mengawal ketat pendistribusian surat suara hingga tiba di lokasi. Surat suara yang didistribusikan juga dilapisi plastik untuk menghindari terkena air hujan. Jumat pagi, tim pengawalan dan pengamanan surat suara dari Polres Grobogan menggelar apel di depan kantor KPU Grobogan Jawa Tengah. Segala kesiapan termasuk pengecekan senjata api hingga formasi pengawalan telah dimatangkan aparat. Rencananya proses pengangkatan surat suara hingga penyegilan mobil pengangkut akan dijaga ketat petugas. Setiap regu pengawalan terdiri dari lima orang petugas, yakni dua orang petugas di dalam mobil pengangkut dan tiga orang lainnya mengawal dengan menggunakan mobil patroli. Sementara delapan orang petugas kepolisian akan bersiaga di tiap PPK yang akan menerima kartu suara. Itu kami dari pihak kepolisian, bersama dengan Tanwa, Sekat Ibu, siap untuk mengawal, mengamankan, sampai dengan penempatan di PPK nanti. Yang rencananya tanggal tujuh atau delapan paling lambat baru dibieser ke TPS-TPS yang ada di wilayah Grobogan. Total surat suara sesuai jumlah pemilih tetap mencapai 1.062.868, ditambah cadangan 2,5 persen. KPU Grobogan menargetkan seluruh surat suara telah rampung didistribusikan hingga tingkat PPK pada hari Jumat ini. Sementara KPU Kabupaten Cianjur mulai mendistribusikan ribuan surat suara untuk 16 kecamatan di Cianjur Selatan. Jauhnya jarak yang ditempuh serta kondisi cuaca yang tak menentu menjadi prioritas KPU. Ya mudah-mudahan karena ini dikawal dari polsek masing-masing mudah-mudahan tidak ada kejadian-kejadian di perjalanan. Cuma mungkin kalau memang klokson itu ya tidak pasrah saja gitu. Polres Cianjur juga menurunkan 2 per 3 personel bersenjata lengkap untuk mengawal truk pengangkut logistik hingga tempat tujuan. Sebetulnya kalau masalah kerawanan tidak hanya di selatan, di seluruh Cianjur pun kita antisipasi kerawanan. Jadi kita tidak mau kecolongan dengan istilah, wah sekarang aman gitu ya. Tetapi kita selalu mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak kita prediksi. Polisi juga memastikan akan memberikan pengamanan pada waktu pencoblosan agar situasi tetap kondusif. Tim Liputan melaporkan untuk NET.